Intro Sidang senggeta perselisian hasil pembelian Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar jawaban KPU keterangan bawah selu dan tanggapan pihak terkait Kuasa Hukum KPU Rokan Hulu, Sudi Prayitno menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto dalam penyelenggaran pilkado Rokan Hulu tidak ditemukan pelanggaran menurut KPU, pemohon tidak konsisten di satu sisi pemohon meminta pembatalan suara dalam pilkado Rokan Hulu namun di sisi lain, pemohon meminta agar seluruh suara pasangan calon nomor urut 2 dipindah kepada pemohon pasangan calon nomor urut 1 selanjutnya terhadap dalil pemohon yang mengatakan pemalasan dokumen oleh Oknum KPPS yang melibatkan perkebunan di TPS yang berada di daerah perkebunan KPU menilai pemohon tidak mengurahkan sepak Oknum KPPS dan Oknum Pegawai Perkebunan yang terlibat Bawaslu juga telah menyatakan tidak menemukan pelanggaran oleh KPPS terhadap keberatan pemohon mengenai Oknum Camat yang menerbitkan rekapitulasi sementara KPU menilai persoalan itu bukan ranah KPU seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu selain itu, tidak ada tindakan KPPS yang bertetangan dengan peraturan perundang-undangan Fani Ariandi Bawaslu Rokan Hulu menerangkan Bawaslu telah menerima laporan pelanggaran dan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara karena adanya mobilisasi pekerja perkebunan Bawaslu mengatakan telah melakukan penelusuran dan tidak menemukan bukti pelanggaran sementara dalam perselisian hasil pemilihan Kepala Daerah Rokan Hilir pemohon pasangan calon Suyatno Jamiluddin melalui kuasa hukumnya Fauzia Asnur menyatakan menarik kembali permohonan mereka Ilhamir Yadi Hendi Prasetya MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!